Carup marut permasalahan di lingkungan institusi DPRD sampai saat ini masih belum selesai. Membuat sejumlah pemuda yang tergabung dalam aliasi pemuda peduli rakyat Alpar melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Pamukkasan Madura, Jawa Tenggur. Dalam aksinya demonstran menutup ketua DPRD mundur dari jabatannya karena dinilai gagal dalam mengemban amanah rakyat. Aksi ini sempat diwarnai adu mulut antara peserta aksi dengan anggota DPRD sehingga membuat sedikit memanas. Adu mulut terjadi saat para pemuda yang tergabung dalam aliasi pemuda peduli rakyat atau Alpar saat menunjukkan data dihadapan Wakil Ketua DPRD Pamukkasan Kamis Pagi. Peserta aksi ini saling adu argumen dengan Wakil Ketua DPRD saat menemui peserta aksi di depan kantor DPRD Pamukkasan Madura, Jawa Timur. Sehingga membuat suasana sedikit memanas. Aksi ini dilakukan karena carut maru dalam institusi pemerintah DPRD yang sampai saat ini masih belum selesai. Seperti interpolasi yang dinilai belum ada kejelasan serta hasil tata niaga tembakau yang sampai saat ini belum keluar. Peserta aksi meminta kepada pemerintah Pamukkasan untuk secepatnya memaparkan hasil komendasi tetan niaga tembakau karena para petani saat ini menunggu hasil kebijakan pemerintah karena tembakau di wilayah Pamukkasan. Adanya permasalahan tersebut yang kini masih belum selesai dan masih menjadi pandemi, masa aksi menuntut Ketua DPRD Kabupaten Pamukkasan mundur dari jabatannya. Karena dinilai gagal dalam mengembang amanah rakyat serta menghentikan kunjungan kerja karena dinilai tidak berdampak terhadap masyarakat. Kaitan persoalan interpelasi, interpelasi ini sebenarnya sangat rentan kemudian harus dan wajib dibahas walaupun sebenarnya pihak DPRD hanya mempunyai hanya bertanya kepada Bupati biar tidak rancu. Justru yang terjadi di internal Dewan adalah formik internal politik saja begitu saja. Untuk tata niaga tembakau, ya kami akan taji lagi nanti gitu kepada Dewan yang bersangkutan karena tahun 2019 itu yang menemunya adalah Pak Sahur, kemudian Pak Jerman. Barusan kita sudah merekomendasikan dua lagi terkait kejadian yang ada di bawah ini bahwa ada dua yang sangat fundamental. Kami minta Ketua Dewan untuk mundur dari jabatannya kemudian kunjungan kerja dihentikan selama bulan Agustus ke depan karena kami nilai pemerintah Kabupaten Pamukkasan ini gagal dalam memimpin birokrasi di Kabupaten Pamukkasan sendiri. Sementara itu, Wakil Ketua DPD Pamukkasan menyampaikan persoalannya interpelasi dan tata niaga tembakau saat ini sudah dalam proses penyelesaian. Serta mengenai kanker itu dinilai para peserta ASI tidak bermanfaat. Namun dari semua itu, DPN melakukan kanker ini sangat penting untuk penyelesaian hal yang belum ada di bumi gerbang salam. Berkaitan dengan interpelasi itu sudah dikajak wakang. Kemudian yang kedua, tata niaga tembakau justru hari ini sudah dibahas. Berkaitan dengan beberapa dintutan yang lain karena itu bersifat pribadi yang tidak bisa kita tanggapi. Pada yang untuk mundur ya itu hal pribadi. Dan Pak Ketua di daulat menjadi Ketua DPRD itu bukan hendak kita, itu hendak-hendak. Maka caranya ya, mau maju, mau mundur semuanya tergantung regulasi yang tidak ada. Sementara, desakan para ASI Ketua DPRD untuk mundur dari jabatannya, itu hak pribadi dan harus dilakukan dengan prosedur yang berlaku. Dari Pemekasan Madura Jawa Timur, Rizky Yadi Madura, China melaporkan. Dari Pemekasan Madura, China melaporkan.